Intro Halo Sobat Brandy, pada materi kali ini kita akan belajar tentang mikrometer sekrup Diketahui, hasil pengukuran menggunakan mikrometer sekrup jika skala utama menunjuk angka 7,5 mm dan skala nonius menunjuk angka 18 Diketahui, hitunglah hasil pengukuran menggunakan mikrometer tersebut Langkah pertama, mari kita mengingat kembali tentang mikrometer sekrup Apa itu mikrometer sekrup? Mikrometer sekrup merupakan salah satu alat ukur panjang yang memiliki ketelitian 0,01 mm Pada mikrometer sekrup terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius Pada soal diketahui, skala utama menunjuk angka 7,5 mm Sedangkan skala nonius menunjuk angka 18 Oleh karena itu, skala noniusnya sama dengan 18 dikali 0,01 mm Sama dengan 0,18 mm Hasil pengukuran pada mikrometer sekrup, yaitu Hasil pengukuran skala utama ditambah dengan hasil pengukuran pada skala nonius Maka hasilnya sama dengan 7,5 ditambah 0,18 mm Sama dengan 7,68 mm Selamat belajar Sobat Brandly, salam edukasi Terima kasih telah menonton!